Intro Peltek Gubernur Aceh Nova Iryansyah memimpin rapat membahas prosedur operasional standar mekanisme proses pembelajaran tatap muka di sekolah dalam fase new normal di Pendepo Gubernur Aceh, Kamis 9 Juli 2020 Prosedur operasional sekolah dibahas dalam rangka memasuki tahun ajaran baru 2020-2021 yang akan dimulai pada tanggal 13 Juli mendatang Nova Iryansyah meminta Dinas Pendidikan Aceh dan pihak terkait lainnya memastikan semua persiapan dan persyaratan telah dilengkapi jika proses belajar tatap muka kemudian diputuskan diterapkan di sekolah-sekolah pada zona hijau Aceh Hal itu, kata Nova, sesuai dengan keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 di masa pandemi COVID-19 Sesuai keputusan bersama empat menteri sekolah-sekolah di zona kuning, oren, dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka bagi sekolah-sekolah di zona tersebut tetap melanjutkan belajar dari rumah Dinas Pendidikan mengharuskan setiap pesatuan pendidikan membentuk satgas COVID-19 di setiap sekolah untuk memastikan protokol kesehatan berjalan di lingkungan sekolah Selain itu, dinas juga harus memiliki langkah penanganan khusus jika ditemukan siswa dengan suhu badan tinggi maupun gejala lainnya yang mengarah kepada COVID-19 Para kepala cabang dinas pendidikan di kabupaten kota pun harus mendapatkan rekomendasi dari gugus tugas penanganan COVID-19 kabupaten kota untuk bisa menjalankan belajar tatap muka Syarat terakhir, proses belajar tatap muka hanya boleh dilakukan oleh siswa yang telah mendapatkan izin dari orang tua mereka Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Rahmat Fitri pada rapat tersebut juga menjelaskan rincian tahapan pembelajaran tatap muka Satuan Pendidikan di Zona Hijau Ia menyebutkan, sekolah dan madrasah berasrama pada Zona Hijau juga harus melaksanakan pelajar dari rumah dan dilarang membuka asrama dan pembelajaran tatap muka selama masa transisi, yaitu 2 bulan pertama Pembukaan asrama dan pembelajaran tatap muka dilakukan secara bertahap pada masa kebiasaan baru atau new normal baru nantinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati